Hai teman-teman semuanya kembali lagi di channel Raiha Aska Baik, untuk kali ini saya akan berbagi sebuah tips bagaimana kita mengambil tulisan dari dalam buku untuk bisa kita edit tanpa harus mengetik ulang Untuk itu, kita butuh namanya software yang bisa merubah sebuah gambar atau image yang berubah gambar tulisan itu menjadi sebuah tulisan yang bisa kita edit Untuk itu, software yang akan saya gunakan adalah Text Fiery Text Fiery ini bisa merubah objek berupa gambar tulisan menjadi sebuah tulisan dengan teknik OCR Bagaimana caranya? Mari kita langsung saja buka aplikasinya Oke, ini saya delete dulu karena ada yang tadi Oke, untuk pertama, kalau misalkan Anda sudah mempunyai foto tulisan, Anda tinggal buka galeri Kemudian kita cari di mana, lalu kita oke, kebetulan saya belum punya Jadi, mari kita klik video atau gambar kameranya Kemudian, di sini saya sudah punya buku Saya akan mengambil tulisan di belajar observasional ini Bagaimana caranya? Kita dekatkan saja Kita auto-fokuskan supaya benar-benar jelas Lalu kita capture Kemudian kita yes atau centang Oke, di sini sudah ada tampilan hasil dari capture tadi Dan ini adalah bagian pengkropan atau Mana yang akan Anda pilih untuk diterjemahkan menjadi tulisan Oke, ini saya hanya mengambil belajar observasional saja Kemudian kita next Karena tulisan tadi hanya satu kolom, kita klik saja di satu kolom Kemudian kita start Ini sedang proses, bagaimana? Pertama adalah kalau mungkin miring, dia akan meluruskan otomatis Nah, ini adalah proses pensekenan dari tiap-tiap kata yang ada di tulisan atau foto tadi Oke Di sini ada itunya Begitu selesai, langsung ada tampilan Pilihan Mau langsung di copy Atau dibuat pdf Atau mau di share Atau mau di Dengarkan dulu Jadi mungkin untuk yang mempunyai tuna 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 yang tidak bisa melihat Apa itu? Tuna rumah atau Eh, bukan ya Tuna netra ya Ini bisa di speak Supaya tahu Oh, ini tulisan apa Oke, kita oke dulu Ya, ini adalah hasilnya Dan hasilnya Kita bandingkan dengan tulisan yang ada di buku Itu Akurat sekali Cukup akurat Hanya beberapa memang ada kesalahan Misalkan ini tulisan belajar Ini contohnya Ini harusnya kan belajar Tidak ada Bukan bela spasi jar Tapi belajar Kita edit aja langsung Oke Nah, kemudian Ini mau dikemanakan Jika kita ingin mengedit kembali Atau kita ingin mengimport ke Komputer untuk bisa dimasukkan ke dalam makalah kita Atau skripsi kita Atau tugas-tugas kita Ya Kita tinggal Select all saja Lalu Copy Kemudian Kita buka BPS office Atau office Untuk android lah ya Apapun itu Kita new New document Blank Terus kita paste disini Paste Selesai Silahkan Kalau ingin di edit Misalnya ini Oh, ini Apa ini Stripnya banyak Kita edit Kemudian kita save Dokumen Ini aja Ya, ini kan Sudah ada tadi Kita replace Kita save Nah, otomatis ini sudah Masuk ke memori hp kita Tinggal kita ambil Menggunakan kabel data Atau menggunakan OTG Jika mendukung hp anda Dan untuk yang terpenting Adalah bahwa Untuk menggunakan Apa namanya ini Software textfire ini adalah Bahwa Resolusi dan kejelasan Kamera Handphone anda Itu harus baik Terutama Diutamakan adalah HP anda Mendukung Yang namanya Autofocus Ya Sehingga Pengambilan jarak Dari objek ke kamera Itu bisa lebih Mudah Atau lebih Lebih fleksibel Ya Ya, kira-kira seperti itu Untuk Bagaimana teknik Kita mengambil Tulisan yang ada di buku Tanpa harus mengetik kembali Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan Jika Kalian suka dengan video ini Mohon Tekan tombol Jempol ke atas Dan Tidak lupa untuk Subscribe Channel saya ini Terima kasih Atas Semuanya Sampai jumpa lagi Di video-video Tips berikutnya Wassalam Sampai jumpa lagi